Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi 9C jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi nya dengan tampilan seperti ini kita akan coba untuk unlock akun Mi nya menggunakan metode gratis dan aplikasi gratis juga langsung aja kita siapkan kabel data dan kabel data langsung kita colokkan ke komputer selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasi unlock yang kita gunakan seperti biasa ada MTK GSM Sulteng Tool versi 136 silahkan download toolnya linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum kita menggunakan aplikasi ini kita harus menginstall driver Mediatek secara terpisah terlebih dahulu kemudian lanjut kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data pastikan handphone sudah terbaca oleh Windows yang kita gunakan kemudian kita masuk ke menu Xiaomi disini langsung aja kita cari Redmi 9C kebetulan untuk Redmi 9C disini ada dua seri yaitu Redmi 9C NFC dan Redmi 9C Pocophone C3 daripada bingung harus pilih yang mana kita gunakan opsi auto selected model saja biarkan nanti MTK GSM Sulteng nya memilih dengan otomatis kemudian di opsi kanan bawah kita pilih menu irasmi cloud thumb dan metode ini hanya bisa kita gunakan untuk Redmi 9C dengan garansi resmi thumb lalu kita klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection dan sekarang handphone sudah terhubung ke komputer menggunakan kabel data akan kita matikan paksa dengan cara tekan dan tahan tombol volume atas volume bawah dan tombol power ketika handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya tapi tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai handphone terbaca oleh MTK GSM Sulteng nya kita tunggu sebentar tampaknya gagal handphone malah masuk ke tampilan Facebook bisa kita lepaskan dulu kabel data dari handphone nya dan kita ulangi untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita matikan paksa ulang handphone ini tekan dan tahan kedua tombol volume dan tombol power ketika handphone ini mati langsung lepaskan tombol power nya tetap kita tahan kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh aplikasi MTK GSM Sulteng nya jadi untuk proses eksekusi kasus handphone itu kadang sekali dua kali tidak cukup kita membutuhkan beberapa kali percobaan sampai akhirnya berhasil bahkan ada yang baru mencoba sekali langsung menyerah dan mengklaim jika tutorialnya tidak bekerja oke ini kita coba untuk yang ketiga kalinya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tekan dan tahan volume atas volume bawah dan tombol power ketika handphone mati langsung kita lepaskan tombol power nya tahan dulu kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh MTK GSM Sulteng setelah handphone terbaca oleh MTK GSM Sulteng baru kita lepaskan menekan kedua tombol volume nya perhatikan handphone berhasil terbaca oleh MTK GSM Sulteng dan proses unlock akun Mi nya sudah selesai dengan cepat dengan keterangan all is done sekarang kita akan lihat hasilnya lepaskan kabel data dari handphone ini lalu tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya sampai disini sudah bisa kita pastikan jika akun Mi pada handphone ini sudah berhasil di unlock namun biasanya pada handphone Redmi selain akun Mi ada akun Google juga dan kedua akun ini sifatnya mengunci selain akun Mi akun Google juga perlu kita bypass jadi kita hubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita langsung mem-bypass akun Google nya saja untuk bypass akun Google kita akan memilih menu iris FRP oh sebentar ya ini masih ada tampilan terkunci akun Mi nya tetap tenang jangan panik kita bisa sentuh-sentuh menu bebas yang muncul di tampilan layarnya sampai tampilan terkunci akun Mi nya hilang seperti ini oke untuk akun Mi sudah beres berhasil kita unlock selanjutnya kita akan bypass akun Google nya untuk proses bypass akun Google atau FRP masih menggunakan opsi yang sama yaitu auto selected model kemudian untuk menu bypass nya kita gunakan iris FRP dan selanjutnya kita klik menu execute kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device connection lalu kita matikan paksa ulang handphone ini caranya masih sama tekan kedua tombol volume dan tombol power kalau handphone sudah mati langsung kita lepaskan tombol power nya tahan dulu kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh MTK GSM Sulteng tampaknya percobaan yang pertama ini gagal ya handphone belum terbaca oleh MTK GSM Sulteng kembali ke tampilan Facebook seperti tadi kita coba untuk menghubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita coba lagi untuk mematikan paksa handphone ini tekan dan tahan kedua tombol volume dan tombol power ketika handphone sudah mati lepaskan tombol power nya tahan dulu kedua tombol volume sampai handphone ini terbaca oleh MTK GSM Sulteng jika masih gagal kita bisa mengulanginya lagi jadi jangan menyerah mungkin butuh beberapa kali bagi teman-teman bahkan bisa lebih dari 3 kali ya disini aku sendiri membutuhkan 3 kali percobaan agar handphone bisa terbaca oleh MTK GSM Sulteng oke kita ulangi tekan dan tahan kedua tombol volume dan tombol power ketika handphone sudah mati dengan cepat lepaskan tombol power nya lalu tetap tahan kedua tombol volume dan ketika handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng langsung kita lepaskan menekan kedua tombol volume perhatikan proses bypass FRP sudah berjalan dan prosesnya sangat cepat langsung selesai saja ditandai dengan keterangan all is done seperti ini sekarang kita akan lihat hasilnya kita coba untuk menyalakan handphone ini oh iya untuk menyalakan handphone nya kita harus melepas dulu kabel data kemudian tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya kemudian kita tunggu sampai proses loading nya selesai untuk akun Mi nya tadi sudah kita lihat ya jika akun Mi sudah berhasil kita unlock tidak ada tampilan terkunci akun Mi lagi di handphone ini kemudian untuk akun Google nya juga sudah berhasil kita bypass maka sekarang bisa kita set up handphone ini secara offline sampai masuk ke tampilan menu pilih bahasa langsung Indonesia kemudian pilih lokasi mungkin membutuhkan loading sedikit lama untuk mengatur lokasi ini selanjutnya pilih keyboard next kemudian kita lanjutkan lagi set up nya dan untuk halaman hubung ke jaringan bisa kita lewati saja ternyata di handphone ini ada kartu SIM yang terpasang sehingga sinyal datanya muncul kita coba untuk mengaktifkan mode pesawat saja agar handphone ini tidak terhubung ke jaringan internet jadi untuk melakukan set up pada handphone Android agar cepat kita jangan menghubungkan handphonenya ke jaringan internet terlebih dahulu pada posisi ini handphone bisa kita set up tanpa menggunakan jaringan internet karena akun Mi sudah kosong dan akun Google nya sudah kosong dengan proses kerja unlock dan bypass yang tadi kita lakukan menggunakan MTK GSM Sulteng sekarang di tahap terakhir dari set up nya disini ada loading memuat aplikasi loading ini lumayan lama kita tunggu saja dan kalau sudah selesai perhatikan handphone sekarang bisa kita set up sampai ke tampilan menu karena handphone ini sudah ter unlock akun Mi dan akun Google nya maka kita matikan mode pesawat pada handphone ini handphone sudah aman kita hubungkan ke jaringan internet dan ini adalah Redmi 9C dengan versi MIUI paling baru yaitu MIUI 12.0.14 kemudian kita akan coba untuk hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi dan kita cek di bagian fitur akun Mi nya dan hasilnya adalah seperti ini akun Mi nya sudah berhasil kita unlock sifatnya adalah clean artinya handphone ini tetap bisa menggunakan fitur akun Mi nya baik itu untuk mendaftar akun ataupun untuk login akun Mi akun Google juga sudah bersih oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati